Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Surti. Makasih yang udah hadir, welcome to the big three! Gini ya, menurut aku orang paling penting dalam pertandingan sepak bola adalah wasit. Wasit itu harus serius, harus tegas, gak boleh bercanda. Makanya wasit sebelum pertandingan menanyakan kesiapan seluruh perangkat lapangan. Itu harus serius, gak boleh bercanda. Keeper siap? Siap. Siap. Hakim garis? Siap. Siap. Udah siap semua kan? Balik aku ya. Gak boleh. Wasit dulu itu cuma ada empat. Satu di tengah, hakim garis dua, satu lagi wasit tunggu. Sekarang ada dua lagi, namanya wasit gawang. Kerjaan yang ngeliatin bola udah lewat ke garis gawang atau belum? Suntuk kerjanya. Iya. Cuma gini nih, kalo diserang nih. Gini lagi nih. Kadang keeper mau main-mainin, dilihat. Halo bang. Hah? Halo. Maafin bang. Maafin. Dan wasit yang itu tuh harus fokus gitu. Jadi dia harus cepet gitu. Bahkan dia lebih pentingin pertandingan dibanding dirinya sendiri. Lihat gini. Wasit! Wasit dateng. Ada apa? Aku mules, gantiin bentar lah. Gak bisa kayak gitu. Wasit nih ya, dulu itu seringkali jadi bahan pemain bola untuk dipukul gitu. Sedih aku. Maunya nih ya, kalo wasit itu harus ada self defense gitu. Wasit itu kalo menurut aku di Indonesia harus punya ilmu kebal. Iya. Jadi kalo berantem dia berani gitu. Rusu gitu dipukul. Krepak! Wasitnya bilang, apa? Berani kok? Hah? Hah? Berani? Nah sini, pisau-pisau nih. Hah? Hah? Apa? Berani? Hah? Harus kebal gitu. Lagi nih ya, kalo di pertandingan sepak bola. Kalo udah rusu, ada aja pemain yang mukul colongan tau kan. Yang lagi ribut disini nih. Dia jalan lari pelan-pelan gini, lari. Lari, mukul. Pak! Balik. Gak cuma mukul. Bahkan yang parah, ngeludah. Wish. Nih. Lagi rusu-rusu ribut gitu. Pelan-pelan, pelan, pelan, pelan. Hah? Aduh, wasit yang tadi lagi. Apa? Berani kau sama aku, hah? Hah? Berani? Berani? Ini, hah? Ini berani, berani. Hah? Sekarang, wasit Indonesia udah canggih. Kalo wasit luar negeri tuh, pake mikrofon. Tau ya? Pake mikrofon, keren gini. Tau ya? Kayak Agnes Momo. Eh, wasit luar negeri tuh keren-keren gitu. Beda sama wasit Indonesia. Enggak pake itu. Maksud aku bukan karena Indonesia gak bisa beli. Karena orang Indonesia katrok kalo pake kayak gitu. Katrok, iya. Pake gini kan. Di luar negeri tuh? Gimana? Goal gak? Offset gak? Offset. Oke gak goal. Coba di Indonesia. Wasit? Hah, ada apa Hakim Garis? Dengar suara gua kan. Mantap gitu ya kan. Mantap ya. Belum lagi jadi ajang gosip gitu. Ajang gosip. Wasit? Hah, ada apa Hakim Garis? Coba tengok pemen nomor 8 gitu ya. Lerinya lucu kali ya. Cuman ya aku paling seneng nih kalo misalnya liat pertandingan sepak bola. Itu pertandingan anak SD. Anak-anak kecil gitu. Kalo pertandingan seru luar biasa lucu-lucu gitu. Bola kemari, semua kemari. Ini kemari, semua kemari. Wurr. Bola di sini kesana. Tukang cilok di luar. Tukang cilok di luar. Anak-anak nih kalo mau nendang bola gayanya luar biasa. Jauh, jauh, jauh. Jauh. Bola di sini. Bola di taruh ambil ancang-ancang. Jauh, jauh. Jauh, kau tuh. Hei kau lah kau urus keluar dari kau. Laki kau gak pulang kan? Kau tau kok? Iyalah, dia kan juga malam sama aku. Sentri Jekal, terima kasih. Petir bukan, sebarang petir. Petir menyambar. Rumah siapa alam suambernya. Bingung juga. Tapi boleh minta tuh tangan yang paling meriah. For your information Di rumah aku dipanggil Indah Ya jadi dari Indra ke Indah Mama aku yang ngasih nama Karena aku anak paling kecil, anak manja gitu Mama aku tuh hatinya lembut Serius, kalau manggil tuh Indah bangun nak, makan Belum bangun juga Indah bangun nak, sarapan nak Belum bangun juga Indah keluar aja nak, dari rumah ini nak Iya Tidur aja pula kerjain Indah ya nak ya Keluar aja lah Mama aku ini Penggila jilbab garis keras Serius, jilbab itu macem-macem Ada yang pasmina, jilbab pasmina tuh ya Ada yang langsung masuk gitu Ada yang dua kepala gitu Itu jas hujan ya Bukan jilbab, jas hujan Cuman mamaku nih Kalau nawar jilbab Berantem pernah dia metong jilbab Kak, ini pasmina nya berapa Ini seratus kak Benang ada lepas-lepas gini Dua puluh ya Kak, ini kan ada yang bagus Ngapain kakak pilih yang jelek coba Berantem aja gitu ya kak Itu mama aku Beda sama bapak aku Bapak aku Orangnya pelin-pelan Ini true story Pernah kejadian kami berdebat Soal ngecet rumah waktu hari raya Lebaran ngecet rumah berdebat gitu Indra, rumah kita cantiknya warna putih Indra Abu-abu aja pak Putih aja Indra Abu-abu pak Mamaku dateng Cantikan abu-abu Kan Indra Abu-abu Indra Indra ini putih pula katanya pak Abu-abu Indra Masalah gak sampe situ Dia pergi beli cet Pulang-pulang Yang dibeli warna merah Kenapa merah pak Iya Cantik rumah depan Pake warna merah Cantik Gak selesai disitu Udah siap ngecet Ditengokin rumah kami lama-lama Kok kayak kantor partai rumah kita ya Percaya dibilang Bapak aku itu ya Orangnya emosian gitu Hal-hal kecil aja Marahnya luar biasa Kayak remote TV hilang Weh marah Eboh gitu Remote TV mana ini Remote TV Barang kecil aja gak dijaga Hilang semua disini Kasian aku nengokan mamaku Mamaku Cuma bisa masuk kamar gitu Di balik pintu Sambil megangi remote Berhenti Mama mau nonton utaran Ini tak kalian ngerasain juga Atau aku aja ya Bapak sama mamaku Kalau misalnya udah berantem Diam-diaman Gak mau ngomong Yang jadi korban siapa Anaknya Ngerah sini Iya Pak Bilang sama mamu Besok masak udang Mak Kata bapak besok masak udang Bilang sama bapakmu Duetnya mana Pak Duetnya mana Habis rupanya Uangnya kasih semalam Mak Habis duetnya Habis Gini terus Sampai pertanyaan aneh Ngerah Iya Pak Bilang sama mamamu Arsenal MU berapa Repot kali Aku nih lahir dan besar Di keluarga Melayu Keluarga Melayu itu Waduh Kalau misalnya kumpul keluarga Semua kumpul Dari yang kecil sampai nenek-nenek Nenek-nenek itu Di Melayu Tadi namanya Nencing Nenya Gitu-gitu Ada Oma Kak Rus Upin Ipin Macam-macam Gitu Cuma Susahnya Kalau kumpul sama nenek-nenek ini Dia kan sering pikun ya Gitu Dia gak inget siapa kita Ah Nencing Apa kabar nek Astaga Siapa kau nih Cucu nenek Waduh Besar kau nih Nenek yang gendong-gendong Nekinya Nenya Siapa kau nih Cucu nenek Besar kau Kecil kau dulu tuh Nenek yang gendong-gendong Astaga Kata neneknya Nenya yang gendong-gendong Nenya Kata neneknya Nenek yang gendong-gendong Nenya Gendong-gendong Saya Indra juga terima kasih Petir bukan sembarang petir Petir menyambar rumah si Mariam Makasih yang udah hadir Tepuk tangan untuk KFC Jagonya ayam Gini ya Menurut aku Aku paling kesel Sama acara TV Yang setting-settingan Tuh gak kalian Acara TV yang Nama acaranya Katakan putus Tuh ya Yang hostnya Selasanya luar biasa Petakilan tuh Tau ya Yang Yang host aja Gila Cowomu jalan Sama temenmu sendiri Apa coba gitu Lagian pun dia suka kali komentari Hal-hal yang gak penting gitu Cowomu keluar kampus nih Cowomu nyebrang-nyebrang nih Cowomu tabraan itu Iya kan Aku nih Apa ya Aku punya masa kecil yang Termasuk seneng ya gitu ya Tapi aku adalah orang yang ibaan Aku tuh ibaan sama anak-anak yang Tau gak Kalian punya temen gak sih Yang kalau ngeliat mukanya Itu kita kasihan gitu Kenapa ya Yang kasihan gitu Yang kalau misalnya kita ngeliat dia nih Kalau kita punya uang sejuta Kita kasih semua sama dia Iya Yang kalau kita makan es krim Kita makan es krim Dia cuma nengok Akan apa kalian Enak ya Ini apa ini Ini es krim Mau kok Entah ya Iya enak ya kan Belum lagi kita main PS di kamar Dia cuma dari jendela nengok Apa itu PS ya kan Kok ngapain disitu Masuk sini Masuk aku ya Masuk dia cuma disudut gitu Nengokin Antap ya kan Mau main kok Iya main Main lagi ya Jangan dicilat Dimainin Main Main balap Terus geter Igeter ya kan Mantap Geter ya kan Punya kawan-kawan kayak gini nih Gak bisa sampe tua gitu Nanti kita lagi honeymoon sama istri kita Dia ada jendela nih Nengokin gini Enak ya Kok ngapain disitu Masuk sini Kok mau pegang Pegang aku ya Igeter ya kan Belum lagi sekarang Tukang-tukang jualan tuh banyak yang aneh Ada tukang jualan es krim Namanya es krim Turki Tahu kalian es krim Turki Yang kalau dimodikasi Tapi gak jadi gitu Dimain-mainin Dikasih Yang beli seneng gitu Mau dikasih ditipu Yang beli Belum Masih disini Maksud aku gini Gak semua orang ya Semua itu bisa dimain-mainin gitu Pengen aku nih es krim Turki Ada di Medan sana Yang beli bapak-bapak Baru di PHK Anaknya banyak Kecil-kecil gitu Coba Coba mainin gitu Coba Coba tes Bang beli es krimnya satu Oh iya pak Nah pak Bapaknya Mak Tarik ya kerahnya Kok main-main sama aku kok ya Kok ku tandai kok ya Tukang es krimnya mau dipukul Tukang es krimnya Belum lagi iklan Iklan di Indonesia tuh lebay Contohnya iklan apa Iklan mie instan Eh iklan mie instan ya Yang kalau kita makan Semua bahagia gitu Semua bahagia yang ngirup Keluarga bahagia gitu Padahal aslinya gak gitu Makannya mie instan lagi Mie instan lagi gitu Nyeruput mie instan Kalau di iklan ya Allah Menggugah selera Nyeruput Aslinya gak gitu Nyeruput Alah kena mata Belum lagi ada mie instan Yang panjangnya seratus meter Seratus meter Nih ya aku curiganya Nanti kita beli mie instan Di warung-warung Gak perbungkus Tapi per meter Bu beli mie instan bu Berapa meter dek Dua meter aja bu Bentar ya dek Digunting Nih dek Makasih ya bu Dikalungi Itulah kenapa Mie yang seratus meter itu Gak ada iklannya Karena kalau ada iklannya Aneh Siapa bintang iklan Paling keren Mie instan Al misalnya Pagi guys Makan mie goreng dulu yuk Makan Alah kena mata lagi Terima kasih Makan 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 Makan